Shalom Jumat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini, ataupun kita yang mendengarkan dari Youtube. Bersyukur kembali kita bertemu dalam persekutuan Selasa kita hari ini. Dan hari ini dalam persekutuan kita, kita akan membaca Alkitab dengan berimajinasi. Yang nanti Mbak Aban akan membacakan alat bagian firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama-sama yang dibaca tiga kali, sebanyak tiga kali oleh Mbak Aban. Tetapi ketika pembacaan, kita berusaha untuk mengambil posisi di manakah kita, atau yang manakah kita. Kita boleh mengambil posisi sebagai tokoh, seseorang, bahkan Yesus sekalipun boleh, atau sebagai sebuah benda. Nah, ketika kita memilih, kita akan melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan itu nanti kita sharingkan. Khususnya kita yang ada di Zoom, akan langsung. Tetapi kita yang nanti mengikuti dari rumah masing-masing, boleh menuliskan, atau men sharingkan ke seorang keluarga, atau orang di sekitar kita, atau mungkin boleh juga jawab di pembacaan, atau ke WA Group kita. Sehingga kita bisa berbagi. Sebelum kita memulai, kita siapkan diri posisi duduk yang baik dan nyaman, sehingga bisa mengikuti proses Alkitab dengan imajinasi ini, dan kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak, buat cinta kasih kebaikan Tuhan, yang senantiasa meneguhkan kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kiraya Tuhan yang menuntun meneguhkan, sehingga melalui persekutuan selasa hari ini, kami dapat semakin mengetahui apa yang menjadi tuntunan, kehendak Tuhan, dan kami semakin mengetahui juga apa pilihan, kata, sikap yang harus kami lakukan di tengah suka duka, tantangan yang kami hadapi. Tuntunlah kami ya Bapak, roh kudus Tuhan yang menolong kami untuk mengalami kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan diri. Kita boleh pejamkan mata untuk bisa fokus. Kita juga boleh hanya mendengarkan, sambil melihat juga boleh. Tetapi sebisa mungkin kita fokus dan mengambil posisi di manakah kita pada kisah ini. Kalau pada pembacaan pertama kita masih dipenuhi dengan pikiran bertanya, kok begini, kok begini gitu ya. It's okay, tapi di pembacaan kedua dan ketiga, kita sudah lebih mantap yang manakah kita. Kita mulai. Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pembacaan yang kedua. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi mengamat amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pembacaan yang ketiga. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, Bangunlah dan berdirilah teguh. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikian pembacaan Alkitab kita dengan tiga kali pembacaan, monggo, ibu, bapak, terkasih, kira-kira dengan pembacaan kita ini, kita akhirnya tadi masuk dalam kisah, kita memilih menjadi apa. Boleh siapa terlebih dahulu dan di-unmit. Yang tadi saya lihat, tampaknya memenjamkan mata dua bapak terkisih kita ya. ibu-ibu juga, tapi kayaknya sambil menulis tampaknya, ada yang sambil menulis dan sebagainya. Monggo, kita memilih jadi apa? Boleh di-unmit, bapak, ibu? Tadi dalam kisah, akhirnya kita menempatkan diri kita sebagai apa? Mencoba, ya, bapak. Aku memilih kisah Yesus. Apa yang dirasa dan dialami dalam imajinasinya, ibu? Ya, yang saya alami kalau misalnya kita ketemu seseorang gitu ya. Tadi kan ceritakan ada orang sakit. Ya, mungkin konteksnya berbeda pun juga bisa. Jadi kalau kita melihat atau hal-hal yang bisa kita lakukan, meskipun itu di hari sabat, memang kalau di itu kan, kuduskanlah hari sabat. Tapi kalau kita menjadi orang harus peka dan bijak gitu, dan menyikapi atau melihat situasi, kondisi. Jadi kalau misalnya kita harus bertindak, harus, memang harus melakukan sesuatu, menolong, atau apa ya, kita tidak boleh cuek ya, tetap kita lakukan gitu. Tadi kan Yesus disini. Ibu, jadi Yesus tadi gimana? Apa? Ibu, ketika menempatkan dia jadi Yesus tadi, yang diiniin apa? Itu kan tadi kayak lebih ke pesannya yang ibu dapatkan akhirnya. Ya, pasti kita akan tergerak apa ya. Apalagi dengan sikap misalnya, tapi ini jadi kayak pesan ya. Yang saya rasakan ya, saya pasti tergerak lah. Hati saya kalau ada seseorang yang merasakan, nanti itu pasti tergerak untuk melakukan sesuatu. Oke. Lalu setelah yang tergerak, kalau menempatkan jadi Yesus tadi? Ya, pasti memiliki rasa belas kasih ya. Memiliki rasa belas kasih untuk menolong gitu. Oke. Itu aja? Padahal kalau jadi Yesus tadi nggak itu aja loh, Bu? Ya, mungkin dari ingin memberi pemahaman gitu kepada orang lain mungkin, agar dia tidak cuek gitu. Oke, itu ya. Oke. Jadi, Ibu Bapak terkasih, jangan dulu ke pesan-pesan, tapi tadi kita jadi yang kita pilih itu, apa yang kita, kalau memang yang kita rasakan sebagai si Yesus itu, kok bisa ngomong begitu, kok bisa bilang gitu, kan pasti kita masuk nih ke alam, ke imajinasi menempatkan diri sebagai dia gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Susi. Yang lain, kalau sama juga nggak apa-apa, Ibu Bapak. Apa yang dipilih dan apa yang dialami? Pak Pri, tadi tampaknya udah unmute, monggo Pak Pri. Baik, terima kasih. Saya menempatkan diri pada seseorang yang sakit. Jadi, itu hari sabar, kita datang ke rumah ibadah, kemudian kita dengan rasa bersalah, dan tidak terduga, dan Yesus memerintahkan. Dan kita menurut perintahnya. Dan secara surprise, kita mendapat kesembuhan pada hari sabat itu. Oke, jadi Bapak, akhirnya kayak yang dirasakan apa, Pak? Yang dirasakan setiap waktu mendapat pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Itu kepesan yang tadi Bapak rasakan sebagai si orang lumpuh itu apa, Pak? Ya, kita tidak berdaya. Kita berserah kepada Tuhan. Oke. Lalu ketika dapat pertolongan itu? Kan tadi ya sih? Ya. Saya yakin Bapak Tuhan akan menolong kita. Oke. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Pri. Mau nggak Ibu-Ibu Bapak yang lainnya? Ibu Erina? Saya coba mungkin ini kali ya. Apa sih? Yesus juga bisa kali ya. Boleh ya. Ibu, tadi jadi apa? Jangan Yesus boleh. Ketika tadi membaca, Ibu memilih membayangkan Ibu sebagai apa dalam cerita itu? Saya jadi Yesus. Oke. Apa yang Ibu alami? Ya, kalau saya jadi Yesus, untuk menyembuhkan siapapun, terutama ini orang lumpuh ya, orang lumpuh sakit atau lumpuh, Tuhan merasa bisa. Karena dia lebih berkuasa atas semua ini. Entah itu hari sabat, entah itu hari-hari yang lain. Tapi kan di sini hari sabat kan memang kalau untuk orang-orang farisi kan tidak boleh. Karena mereka terlalu, pokoknya mereka merasa, orang hari minggu kok menyembuhkan orang. Tapi Yesus tidak peduli. Karena dia merasa, saya harus menolong orang lumpuh atau orang sakit itu. Jadi dia memang lebih berkuasa, dan dia juga memang dia harus, dia memang di situ kan dia nanya, apa hari sabat itu mau berbuat baik atau berbuat baik, tapi Tuhan, Tuhan Yesus langsung kita harus berbuat baik sama siapapun di hari apapun. Itu saja Mbak. Itu yang itu rasakan ya, bahwa Tuhan itu merasa dia berkuasa. Jadi di hari apapun itu mestinya dinyatakan. Gitu ya Bu Erina ya. Oke, Pak. Pak. Oke. Aku mungkin bisa ramai. Tadi, aku tadi juga agak-agak ini ya. Jadi gini, apa yang dirasakan saat aku ini. Jadi, mungkin merasakan ada orang yang tidak suka, gitu ya. Dibenci. Dibenci lah. Istilahnya, tidak suka, terus akhirnya ada yang mau justru ingin menjatuhkan, gitu. Tapi, yang dirasakan saat aku menjadi Yesus, gitu ya. Ada orang yang gak suka, gitu. Pastilah realita, pasti ada. Ada yang gak suka, terus ingin, justru ingin menjatuhkan, gitu ya. Kayaknya ada orang yang gak suka, terus ingin jatuhkan. Coba deh, kita lihat dia mau ngapain, kan gitu, tadi istilahnya. Walaupun menariknya, walaupun Yesus tahu itu yang sedang dilihat, dia tetap melakukan yang benar. Pak Tri, atau Bu Puji dulu, atau? Pak Tri. Pak Tri. Saya tinggal hidup. Monggo Pak Tri. Terima kasih. Saya memposisikan diri sebagai orang yang sakit. Penjelasannya adalah karena sebagai orang yang sakit, itu biasanya rasa ingin sembuh, itu kuat. Boleh cari tahu kemana, cari sembuh itu. Bapak-bapak itu memang masih ada keterbatasan, tapi tahu Bapak Yesus itu sang penyembuh. maka memanfaatkan ibadah pada risahabat dengan harapan dapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Oke, itu yang Bapak rasakan tadi ya. Nah, ketika akhirnya disembuhkan oleh Yesus tadi dalam cerita, ada perasaan yang lain muncul, Pak? ketergantungan oleh Tuhan Yesus itu. Oke. Jadi makin tergantung dan berserah ya, Pak. Oke. Bu De, beneran idem atau mau menambahkan? Ya, menambahkan. jadi orang sakit juga, Bu De? Menambahkan, Mbak. Kalau saya miliki orang Farisi berarti saya jahat. Ya, nggak apa-apa kalau yang membayangkan itu. Bu De, tadi menempatkan diri sebagai apa? Ya, pasti menempatkan diri pasti yang baik ya. Yang jelas Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu, kalau kita seperti meniru apa ya, mengikuti terhadapan Tuhan Yesus, kita itu peduli peduli terhadap orang yang tidak hanya sakit secara jasmani tapi secara rohani. Jadi kalau kita mempedulikan hanya secara jasmani, ya weh, kita sudah ngobati mana yang sakit atau menolong kita membantu itu. Tapi dengan doa secara rohani, dengan doa seperti Tuhan Yesus juga kan tidak hanya menyembuhkan secara jasmani tapi secara rohani. Itu yang saya terima kasih. Jadi Bude, jadi Yesus yang dirasakan itu apa? Peduli. Peduli itu tadi ya. Peduli dan berbuat tidak, umpamanya saya berbuat begini demi kesembuhan orang lain atau demi demi apa ya, sejahtera hati orang lain. Saya enggak peduli ada orang yang enggak suka seperti orang parisi yang enggak suka. Jadi tetap melakukan 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 telah bantuan Yesus. Oke, itu ya. Jadi Ibu Bapak terkasih dari apa yang yang kita pilih tadi walaupun kayaknya enggak ada yang berani ngambil jadi orang parisi ya karena kata Bude Puji jangan yang jahat walaupun orang parisi sebenarnya enggak jahat cuma hatinya yang dia pemahamannya tidak dilakukan ibu Bapaknya. Oke. Menarik yang Bapak-Ibu pilih tadi bagaimana kita ketika menempatkan Yesus sebagai Yesus kita melihat dia yang memang peduli peka yang memperhatikan orang sakit tapi juga sekaligus tahu ada sebenarnya orang yang enggak suka benci tapi dia tetap melakukan yang benar gitu ya tadi ya Bude Susi tapi yang dengan kacamata sebagai orang sakit nah ini yang tadi Pak Pri dan Pak Tri gitu ya yang melihat bagaimana dari sudut pandang orang yang sakit ini dia berpengharapan berharap sembuh dan setia dalam peribadahannya yang berharap kalau-kalau disitu penyembuhan itu terjadi begitu ya dan ternyata dalam konteks cerita ini Allah ataupun Yesus yang hadir di antara ibadah itu dia melakukan penyembuhan itu dan itu semakin membuat kita melihat bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menolong untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya begitu ya jadi Ibu Bapak terkasih pembacaan teks Alkitab kita ini yang satu sisi selain Yesus memang tadi yang dibilang Budha Puji peduli terhadap jasmani kita manusia tubuh kita manusia tapi juga menempatkan yang utama untuk menyembuhkan rohani kita yang tampaknya mungkin dalam tanda petik sakit karena pada konteks ini Yesus sedang menyembuhkan penyakit rohani orang Farisi yang menganggap ketika hari sabat tidak boleh menolong orang lain menolong manusia sehingga pertanyaan Yesus menarik disitu ya aku bertanya kepada kamu mana yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya begitu ya ini adalah pertanyaan prinsip untuk memulihkan penyakit rohani gitu ya dalam konteks orang Farisi tapi kalau kita pikir-pikir ibu bapak terkasih penyakit rohani ini ternyata tidak hanya bagi orang Farisi ada banyak orang-orang percaya yang dia punya penyakit rohani seperti ini yang kadang-kadang nyunpangapunten ya ketika kita sangat dicekoki dengan kesaklekan sebuah dogma sebuah pensakralan akan sesuatu akhirnya kita lupa bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu terkait dogma terkait tempat begitu ya itu tidak boleh mengalahkan kasih kita kepada manusia tapi kalau kita sampai mengalahkan hal prinsip kasih berbuat baik atau hal yang benar-benar konkret dilakukan untuk sesama nah ini jangan-jangan kita sedang penyakit rohani ini gitu ya sesederhana misalnya ada ada orang-orang yang berpikir lebih utama nyunpangapunten ya bukan Mbak Aban bilang tidak tidak apa-apa tidak ibadah bukan seperti itu tapi kalau kita lebih mengutamakan ibadah tapi akhirnya mengabaikan saat itu juga misalnya pasangan kita sakit luar biasa gitu ya nah itu itu agak aneh juga gitu ya yang mestinya dia ditolong dibawa ke rumah sakit dan sebagainya ini tapi biasanya orang percaya jarang tapi juga bukan bilang gak ada gitu ya ada orang yang saking terlalu dicekokin dengan sesuatu yang ya benar gitu ya ibadah penting dan sebagainya tapi kalau sampai mengabaikan kemanusiaan yang dekat dengan dia itu aneh saya lihat saya lihat kalau Buda Puji selalu ketika aman Pak Dedy tinggal ya Buda gak pernah saya dengar Buda yang meninggalkan belum aman makannya obatnya nah ini ini yang menurut saya harus tetap seimbang termasuk Pak Pri gitu ya jadi Ibu Bapak terkasih hal-hal seperti ini yang membawa kita mengajak kita penting memperdalam firman penting mengetahui apa yang Tuhan gendaki tapi yang paling paling penting yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita lakukan kasih itu kepada sesama ibaratnya iman harapan dan kasih diantara tiganya yang paling besar adalah kasih karena kasih itu pasti akan menumbuhkan iman dan harapan orang lain gak akan ada iman harapan tumbuh di sekitar kita kalau kita tidak mengasihi kita malah membenci nah itu yang bukan menumbuhkan iman harapan tapi malah menumbuhkan sikap yang sebaliknya jadi jemaat yang terkasih khususnya Bapak Ibu kita yang ada di Zoom kami nanti akan setelah ini akan melanjutkan sharing diskusi dan mendoakan tapi bagi kita yang ada di YouTube boleh ambil waktu sharing dengan kanan kiri ataupun sahabat keluarga ataupun boleh ke Mbak Aban Langsung ataupun di WA Group atau yang yang kita dekat untuk bisa mengungkapkan apa yang kita refleksikan dari pembacaan perenungan kita hari ini mari kita bersatu di dalam doa ya Bapak kami sadar kami anak-anakmu dalam konteks pembacaan firman kami hari ini ketika kami meneladan engkau Yesus dalam imajinasi kami kami diteguhkan bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah yang peduli Allah yang juga peduli terhadap tidak hanya yang sakit tetapi juga peduli terhadap penyakit rohani yang ada di sekitar sehingga menunjukkan yang benar dan mengajarkan yang benar bahkan sekalipun engkau akhirnya dibenci tapi engkau tetap menunjukkannya Tuhan kami juga belajar dari orang lumpuh yang meskipun ia sakit tapi ia tetap setia menyembahkan dan ia sungguh-sungguh akhirnya mengalami kebaikan Tuhan penyembuhan dari Tuhan biarlah ini pun meneguhkan kami orang-orang yang berjuang dengan kesehatan apapun itu kami tetap menyembah memuji Tuhan sekalipun kami tidak bisa dalam konteks kebeterbatasan fisik kami datang ke rumah ibadahmu tapi hati kami menyembah engkau ya Tuhan dan juga kami berdoa untuk kami yang mungkin punya penyakit rohani seperti orang-orang parisi yang menganggap mengutamakan segala sesuatu terkait ritual ajaran dogma tetapi lupa mengasih sesama ampuni kami Tuhan biarlah kami juga diingatkan bahwa dibalik semua ajaran Tuhan dibalik segala ritual yang Tuhan minta untuk kami lakukan sebenarnya kami juga diminta untuk mewujud nyatakannya konkret dengan mengasih sesama kami Tuhan teguhkanlah kami sehingga kasih kami semakin menumbuhkan meneguhkan iman pengharapan di sekitar kami terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin amin